Lalu bagaimana pembantauan aktivitas Gunung Agung dari pos pantau PVBG? Kita bergabung dengan reporter emensi media Natasha Christy dari Karangas, Bali. Selamat siang, Tasha. Bagaimana kondisi Gunung Agung siang hari ini? Tasha? Tasha? Ya, Fandi, terkait dengan status dari Gunung Agung yang masih dalam level 4 atau awas, pihak dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi belum juga memperluas radius dari pemetaan kawasan yang termasuk dalam kawasan rawan bencana hingga saat ini untuk masyarakat yang terdampak di zona merah ataupun kawasan rawan bencana 3 memang masih berada di pos-pos pengungsian yang berada dan tersebar di 9 kabupaten kota yang ada di Pulau Bali. Hal ini seiring dengan status ataupun fase dari Gunung Agung yang masih dalam fase kritis karena memang hingga saat ini, baik gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal maupun gempa tektonik yang terjadi masih fluktuatif, namun memang berbanding terbalik dengan grafik pengamatan secara deformasi menggunakan data tiltmeter yang cenderung mengalami peningkatan dari gempa terasa yang terjadi beberapa hari belakangan ini menunjukkan tren penurunan. Namun memang pihak dari PVMBG sendiri akan terus meningkatkan evaluasi selama seminggu ke depan juga memang nantinya untuk aktivitas dari Gunung Agung ini memang mengalami penurunan maka kemungkinan besar status dari Gunung Agung akan diturunkan menjadi level waspada ataupun siaga. Namun secara pengamatan visual pada hari ini cuaca di daerah Karangasem sendiri cukup cerah namun memang kami tidak dapat melihat visual dari Gunung Agung di bagian puncak apakah memang masih mengeluarkan asap putih ataukah tidak. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat memang yang masih mencoba untuk kembali ke rumah agar dapat senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan setempat untuk juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Fandi Natasya Kristi melaporkan langsung dari Karangasem, Bali Selamat bertugas kembali